Dan terlihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyapa masyarakat dan sekalian berpamitan begitu? Ya jika yang berdasarkan disampaikan oleh Kepala Presidential Communication Office Hasan Hasbi ini menyebut bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo dan istri Iryana akan pulang ke Surakarta, Solo. Sehingga menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara di mana pesawat akan bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iryana Joko Widodo tiba di tempat upacara. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iryana Joko Widodo. Sial! Pahak! Pahak! Salam Kebangsaan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Ya bersama Masih, kita sasikan gambar dari Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prababo Subianto nampak menaiki kendaraan, Dan terlihat juga Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo berpamitan di Istana Merdeka Jakarta Dan di area upacara juga kemudian berbaris rapi Elemen upacara Dan masih akan, nampaknya akan terjadi pergerakan dari area Istana Merdeka Jakarta Diketahui Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo Menggelar upacara pisah sambut di Istana Merdeka Sejak tadi telah menggelar pelantikan di Kompleks Parlemen di Senayan, gedung MPR-DPR RI Dan setelah dilanjutkan ke upacara pisah sambut Prabowo dan Joko ini tampak mengenakan pakaian yang sama saat pelantikan di gedung DPR Yang menarik koca dan juga pemirsa ini adalah Mobil yang pertama kali baru saya lihat ya sebelumnya Belum ada begitu Kepala Negara yang menggunakan kendaraan ini Nampaknya ini adalah kendaraan yang memang dibuat khusus untuk Presiden Prabowo Subianto Atau mungkin akan menjadi sebuah kendaraan standar yang akan digunakan oleh Kepala Negara setelah ini begitu ya Dan mobil yang digunakan oleh Prabowo Subianto yang berwarna putih ini adalah mobil buatan PT Pindad MV3 Garuda Limousin berplat Indonesia 1 Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto mengantar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma Untuk kemudian bertolak ke Solo Menurut informasi yang beredar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan bertolak ke Solo dengan menggunakan pesawat komersil Dan terlihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Menyapa masyarakat dan sekalian berpamitan begitu Ya jika yang berdasarkan disampaikan oleh Kepala Presidential Communication Office Hasan Hasbi ini menyebut bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan istri Iryana Akan pulang ke Surakarta Solo dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Dimana pesawat akan bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma Baik menggunakan pesawat milik TNI begitu ya Tidak jadi menggunakan pesawat komersil Dan dikatakan bahwa jajaran Kabinet Indonesia Maju ini akan mengantar Turut mengantar Jokowi ke Halim Karena Jokowi juga akan direncanakan bertolak ke Solo ya sore hari ini Diketahui Jokowi dan juga Maruf Sudah purna tugas dan kepemimpinan telah resmi dilanjutkan oleh Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Yang telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Ya menurut aplikasi PETA kurang lebih perjalanan dari area istana mereka Menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma Akan memakan waktu 30 sampai dengan 40 menit ya Dan ini menjadi rute yang lebih panjang jika dibandingkan dengan perjalanan dari gedung MPR-DPR ke istana Merdeka Dan secara rute juga ini akan cukup lebih panjang Artinya akan lebih banyak lagi masyarakat yang akan dijumpai oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo Iya sejumlah capaian ataupun highlight signifikan dari pemerintahan Jokowi Dodo selama 10 tahun Ini cukup banyak begitu ya kalau dilihat dari legasi utama yang akan sangat khas begitu ya dengan pemindahan Ibu Kota Nusantara ke IKN Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Kemudian bagaimana kesejahteraan sosial dibangun dengan menciptakan kartu prakerja, bantuan sosial dan subsidi Kemudian bagaimana era kepemimpinan Jokowi Dodo ini selama pandemi COVID-19 Berfokus pada program vaksinasi massal dan bisa dibilang cukup berhasil menghadirkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang cukup baik melalui berbagai stimulus ekonomi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kelompok pembawa bendera merah putih meninggalkan tempat upacara. Kami mengucapkan terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Jokowi Dodo. Bapak Presiden, Bapak Maruf Amin, terima kasih banyak Pak. Kita akan menang terus, tentunya jasa jasa Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin. Saya lagi tentunya, kita lanjutkan. Semangat-semangat, Bapak Maruf, kalian yang hadir di hundaran hari, panggung rakyat, panggung Kusantara. Dan tentunya masyarakat yang ada di panggung Kusantara juga sangat berterima kasih atas dedikasi dan juga kerja keras yang sudah Bapak Jokowi Dodo lakukan selama 10 tahun masa jabatan. Nah itu juga apakah masyarakat sedang menunggu untuk menyambut ya. Mungkin dari Nela Karifah ada lagi yang mau disampai ini, panggung Pak Jokowi Dodo lewat sih ya. Nah, temukan ini ya. Dari panggung Kusantara kami mengucapkan terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Jokowi Dodo. Terima kasih. Terima kasih. Kami doakan sukses selalu untuk Bapak, sehat selalu untuk Bapak. Dan selamat menikmati pasang. Jadi pun ada. Dan pastinya tentunya kendaraan yang digunakan, Bapak yang menggunakan kendaraan yang digunakan oleh Bapak Prabowo, ini adalah buatan pindah, ini adalah kendaraan taktis maung garuda. Menggunakan kendaraan taktis buatan Indonesia, buatan bakta sendiri maung garuda. dan ini adalah dia secara langsung menyampa warga yang ada di panggung Nusantara. Sekali lagi, panggung Nusantara dan juga seluruh masyarakat ini Bapak Jokowi, Pajokowi, terima kasih banyak Pak. Dari panggung Nusantara, aku ucapkan terima kasih untuk Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, Bapak Jokowi. Kita lanjut lagi panggung Nusantara dan piangnya di percayaan gaumbaya. Terima kasih Pak Jokowi Untuk 10 tahun ini Selamat beristirahat Bapak Terima kasih banyak Kata lagi kurang seolahnya Ini lagunya yang belum apa teman-teman Masih mau lanjut Oh lanjut Yaudah singkat aja yaudah Riu-sik Yuh-yuh-yuh Sampai gajah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya